selamat pagi berikut panduan penggunaan e-raport versi MPD SMK atau manajemen penilaian digital SMK yang pertama masukkan username kemudian password pilih jukilis 2018 pilih guru periburu semester 2021 dan jir yuk tanah jalan sekarang baik kalau sudah dimasukkan jangan klik masuk di sini ada beberapa menu yang pertama tampilan tampilan putar kuasa diampu mapel jumlah siswa dan di bawah sini telah mapel yang diampu atau jumlah mapel yang diampu untuk menampilkan seluruhan ini yang tampil 5 bisa diklik di sini di show kalau mapel kalau mapel bapak ibu belum masuk silahkan koordinasi dengan operator kalau di sini ada mapel produk kreatif plus 12 0 artinya belum dibuat perencanaannya ini untuk pengetahuan keterampilan pokok juga belum dibuat kemudian 0 untuk jumlah penilaian pengetahuan nol lagi keterampilan dan yang belum kirim yang belum kirim nilai nanti jika sudah disi semua akan terisi satu-satu dan kirim jadi untuk mengetahui mapel bapak ibu bisa di cek di sini di capihan proses penilaian atau di halaman depan yaitu tampilkan semarjah al nanti jika di cek selanjutnya bila bapak ibu ingin menambahkan optensi atau rencana jadi di sini setelah ini di cek sudah benar kita langsung masuk ke rencana penilihan yang lain apikan dulu rencana penilihan rencana ada rencana pengetahuan rencana keterampilan dan rencana gobor yang pertama kita buat rencana pengetahuan untuk tampilannya di sini kalau warna merah kuning ini berarti statusnya membuat rencana penilihan kalau kita klik di sini sebentar kita lihat berarti di sini melihat rencana penilihan cek diri dan berada kemudian untuk menambah tampah rencana penilihan kita coba yang pertama di sini rencana penilihan plus 12 jumlah penilihan satu raja teknik penilihan tertulis kebetulan kebetulan di sini untuk rencana penilihan pada kompetensi dasar belum diisi bagaimana cara memunculkan daftar kompetensi dasar yaitu masuk ke menu ketiga yaitu data kompetensi dasar kita buat dulu produk kreatif yang aktif cuma kelas kastik jennya semester 2 semester 2 oke untuk ini untuk data yang lain jangan dihapus kita tambahkan saja kalau tadi yang belum ada belum ada rencana kompetensi atau kompetensi dasarnya belum ada kosong kita tambahkan dulu plus 3 aja produk kreatif dan kewirausahaan adip foto kreatif tambah kompetensi kita buat 4 berarti 4 produk kreatif 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 kelas 12 pengetahuan pengetahuan penampilan pengetahuan semester 1 kadernya buat seperti ini aja 4.1 3.2 4.1 4.2 untuk tadi pengetahuan di silapus bapak ibu atau buat sejenis besar kalau yang bodoh kreatif nanti untuk ringkasannya disesuaikan dengan data bapak ibu kasih mantul oke akhirnya kita masuk ke rencana penilaian Masuk perdana pengetahuan Cek dulu Nah dah keluar Nanti untuk Isi KD Kita akan diselesaikan dengan Data Bapak Ibu Dan untuk penilaian Versi PAS Versi MPDSNK Dengan nilai akhir Yaitu Kita menggunakan PAS Penilaian akhir semester Yang ini Yang pertama Tulis Ini biarkan saja Satu Kemudian untuk rencana Pilih yang PAS saja PAS itu artinya Penilaian akhir semester PAS Penilaian tena semester Kita simpan Kita lihat dulu Rencana ini Rencana ini Yang dibuat tadi Yang 12 Oke Sudah ada Rencana sudah masuk Ini rencana sudah masuk Kemudian Untuk kelas Yang lain Itu bisa pakai Cara cepat Asal jangan Kelempurnah Dimembuat KD Sebelumnya Contoh disini Kita copy Rencana Kita dari Yang kelas 12 Yang kelas 12 DQB Berarti Mappel Tujuannya DITL Satu Copy Yang lagi Satunya disini copy Berarti bisa di copy L2 Dan seterusnya Untuk rencana Untuk rencana Yang kebangunan Distrik DITL Copy Sudah-sudah PKR Belum ada Kan belum juga Tadi Langkah Cara membuat Rencana Pengetahuan Dan untuk rencana Keterampilan Sama Pilih rencana Keterampilan Pilih kelas Berarti Jumlah dengan Satu aja Dispilihan Monggo Bebas Berikutnya Satu Ini jembang Kemudian Kita simpan Ini untuk Ya sih Ada Cuma Satu Satu Sampai Dan untuk Copy rencana Sama Ketika aja Klik Copy rencana Sampai disini Muncul Copy rencana Penilihan Ingat Pilih kelas Pertama Mabel Pilih kelas Tujuan Copy Dan kedua Sama Copy Dan Kita lihat Rencana Pengetahuan Pengetahuan Pilih kelas Sudah 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 TKR Belum dikuat Kalau belum dikuat Kosong Selanjutnya Membuat rencana Bobot Sama Klik Kelas Apple Kemudian simpan aja Langsung Simpan Simpan Merah Sudah 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 Simpan Kalau merah Carinya Sudah Dibernah Dibuat Kalau Biru Berarti Kosong Berarti Putih Putih Belum Pernah Dibuat Untuk Untuk Kopi Rencana Sama Klik aja Kopi Rencana Pilih Klas Utama Nabel Kas Tujuan Simpan Klas Asal Klas Utama Cara Yang Yang Paling Cepat Di Dalam Jepang Kita Lihat Disini Oke Kalau 111 Banding 1 Berarti Rencana Sudah Dibuat Oke Yang Merah Berarti Belum Dibuat Untuk Penilaian Belum Oke Kita Coba Langsung Lihat Nilakir Dulu Kita Kirim Klik Klas Nanti Akan Muncul Seperti Ini Itu Artinya Kalau Tadi Rencana Sudah Dibuat Ini Nilai Belum Dibuat Artinya Ada Dua Kemungkinan Yang Satu Rencana Belum Dibuat Yang Kedua Belum Input Penilaian Kita Masuk Ke Menu Input Penilaian Akses Input Penilaian Pilih Kelas Penilaian Penilaian Untuk Nilai Standarnya Sini Berarti Sama Ya 60 Kalau Ini Juga Bisa 60 Nanti Nanti Nol Nya Akan Hilang Sampai Sempan Oke Jangan Bikin Ada Pilihan Bagaimana Kalau Ada Perubahan Nilai Kalau Perubahan Nilai Tinggal Sampai 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 Sarai Tidak Simpan Sampai Sampai 30 Sempan tata bapak-bapak wajah disini kita isi seperti ini contoh kita simpan oke kita lihat mulai terampilannya terampilan tidak masuk dan bagaimana melihat nilai sudah di input di class tersebut sama halaman depan nanti muncul satu satu berarti nilainya sudah dimasukkan dan kita masuk ke menu kalau jurnal tidak perlu tidak perlu disi karena lanjut ke ini saja nilai akhir langsung nilai akhir ada lihat nilai akhir digunakan untuk melihat nilai yang pernah di inputkan disini jadi rata-rata ini isi A pengetahuan sekian jam sekian akhir sekian jadi rata-rata ini untuk kelas yang lain yang sudah ada nilai kalau belum ada harus error ini untuk kelas yang sudah ada nilai selanjutnya kalau ada dia akan tampil selanjutnya kita kirim nilai dan akhir kirim nilai digunakan untuk mengirim nilai ke wali kelas 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 ini oke dia muncul kita kirim aja kirim nilai akhir kita kirim oke berhasil kita check lagi kalau ada kalau ada atau perubahan nilai masuk ke input nilai pengetahuan terampilan dari kelas perubahan nilainya yang simpan jangan lupa dikirim setiap ada perubahan nilai silahkan dikirim ulang jadi kirim nilai akhir jadi nilai yang terupdate kirim bagaimana melihat nilai yang sudah dikirim lihat disini lihat nilai yang terkirim pilih kelas lihat disini disini nilai bisa dihapus tapi tidak perlu dihapus saja biarkan nanti ketika kirim nilai akhir ada perubahan kita otomatis ini akan berubah kalau sampai situ untuk mapel kita ada di kita cek dulu di dalam depan prosesnya sampai mana oke yang kelas ini jadi pengetahuan sudah dibuat terampilan menjadi kuat robot jadi buat input nilai penilaian sudah ada terampilan sudah terkirim jadi kalau sudah terkirim warnanya hijau oke sampai situ untuk langkah-langkah membuat rencana penilaian input nilai dan kirim nilai terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih